Halo, nama saya Ardie, dan kita akan menjelaskan problem 7.9 dari Sadiq Book. Jadi kita minta untuk mengevaluasi integrals yang berikutnya. Ada dua integrals di sini. Ini adalah fungsi pertama. Kita punya fungsi, fungsi polinomial di sini. Dan itu dimultipli oleh fungsi impuls. Jadi ini adalah fungsi polinomial dan ini adalah fungsi impuls. Jadi apabila kita memiliki fungsi yang dikali oleh impuls, dan ini dikali oleh integral yang dikali oleh dari beberapa barang bawah ke barang bawah yang masih dikali dari impuls ini. Jadi ini akan menjadi ekivalen dengan fungsi polinomial ini. Jadi saya akan memiliki t ke 3, plus 5 t², plus 10. Kemudian dikali oleh fungsi impuls yang dikali oleh fungsi impuls yang dikali oleh t equal to minus 3. Ya, minus 3. Karena offsetnya adalah 3, bukan? Jadi saya akan memiliki t equal to minus 3. Jadi kita bisa memiliki minus 3 ke polinomial kita. Jadi saya akan memiliki yang ini. Minus 3 ke ke-3. Dan kemudian plus 5. Dikali oleh minus 3 ke-2. Kemudian plus 10. Oke, jadi ini adalah minus 27. Dan yang ini akan menjadi 5. Dikali oleh 9. Dan kemudian plus 10. Oke, jadi saya akan memiliki minus 27. plus 45. Plus 10. Dan yang ini adalah 28. Tidak, bukan 28. 18. 18 plus 10. Jadi yang ini akan menjadi 28. Oke, ini adalah jawaban untuk integral pertama. Oke. Jadi saya butuh ruang untuk evaluasi yang kedua. Jadi saya akan menyimpan kesulitan ini. Dan terus menurutkan kesulitan yang kedua. Jadi kita dapat kesulitan yang pertama. Jadi kita akan teruskan ke kedua. Jadi kita ada fungsi impuls disini. Dengan offset pi. Dan kemudian cos 3t. Ini fungsi trigonometrik. Ini fungsi trigonometrik. Dan itu masih dalam jumlah bandingan ini. Bersama 0 dan 10. Karena pi adalah 3.14 sesuatu. Jadi kita akan memiliki ini. Ini akan menjadi ekivalen dengan cos 3t. Kita evaluasi dengan t adalah pi. Jadi kita akan memiliki cos 3pi. cos 3pi sebagai cos 2pi plus pi. Dan yang ini akan menjadi ekivalen dengan cos pi. Dan cos pi adalah minus 1. Jadi kita akan selesai. Jadi kita akan selesai. Jadi result integral ini akan menjadi minus 1. Oke. Kita sudah selesai problem 7.9. Semoga saya tidak melakukan kesalahan dalam kalkulasi saya. Jangan lupa untuk like channel ini. Dan like video ini. Dan subscribe channel saya. Terima kasih. Bye bye.